5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Nah apa kabar nih kalian semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik Kelas 2 sekolah dasar di tema 2 sub tema 1 pembelajaran yang kelima Kita langsung belajar bersama-sama Di sini ada percakapan antara Balon dan Perahu Perahu bagaimana cara kamu berlayar? Tanya si Balon Lalu si Perahu menjawab Dengan bantuan angin Balon Angin Apa itu angin? Tanya si Balon kebingungan Angin itu udara yang bergerak Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Jawab dan tanya si Perahu Karena di dalam perutku juga ada udara Ketika udara itu ditiupkan aku dapat menggelembung Berarti udara sama-sama berguna bagi kita Kata si Perahu Nah di sini percakapan antara Balon dan Perahu Itu membahas tentang udara Jadi di sekitar kita itu banyak udara Nah udara itu ada bermacam-macam Yang kita hirup itu namanya adalah oksigen Yang kita keluarkan dari tubuh kita itu namanya karbon dioksida Nah di sini si Perahu ini bisa berlayar Karena bantuan angin Angin adalah udara yang bergerak Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan antara si Balon dan Perahu tadi Yang nomor 1 Apa yang dibicarakan Perahu kertas dengan Balon? Apa yang mereka bicarakan? Ya mereka membicarakan tentang udara dan angin Ya jadi tadi si Balon bertanya kepada kertas bagaimana cara bisa berlayar Lalu si Kertas bertanya kepada Balon Mengapa Balon bisa menggelembung? Mengapa Balon bisa menggelembung adik-adik? Ya karena di dalam Balon ada udara Nah kalau tidak ada udara Balonnya akan mengkembis Ya pertanyaan yang nomor 3 Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Mengapa tadi? Karena ada bantuan si angin Karena tertiup angin Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti Balon Nah sifat yang sama seperti Balon berarti ketika diisi udara dia akan mengembang Contohnya adalah Bahan mobil berisi udara Plastik jika ditiup Nah plastik itu akan berisi udara maka akan mengembang atau menggelembung Ayo melakukan percobaan bersama-sama Untuk mengetahui sifat benda gas Jadi udara itu adalah salah satu benda gas Kemarin kita sudah belajar benda padat dan benda cair Nah hari ini kita akan belajar tentang benda gas Sifat-sifat benda Nah ada alat dan bahan yang perlu adik-adik persiapkan Yang pertama ada balon Lalu ada kantong plastik bening Dan sekarang kita langsung ke cara kerjanya ya Jadi kamu siapkan ini balon ya Lalu ada plastik bening Nah cara kerjanya kalian cukup meniup balon sampai menggelembung Setelah kamu tiup Ujungnya atau mulut balonnya kamu ikat dengan karet Atau kamu bagaimana caranya harus diikat supaya udaranya tidak keluar Lalu yang kedua Tiuplah kantong plastik sampai mengembang Sama kantong plastiknya itu mulutnya kamu ikat dengan karet Jadi sekarang kita amati nih Bentuk balon dan kantong plastik tersebut Bagaimanakah bentuk balon dan bagaimanakah bentuk kantong plastik Nah di dalam balon dan di dalam kantong plastik itu ada udara Balon dan plastik sendiri adalah benda padat adik-adik Tetapi di dalamnya ketika kita tiup ada udara atau gas Nah sekarang kesimpulan dari yang apa yang kita praktekkan adalah Yang pertama balon dan plastik adalah benda padat Ya ingat balon dan plastik itu benda padat Balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung Dan di dalamnya ada gas atau udara Nah itu yang kita sebut gas atau udara Sifat benda gas Nah ini sifat benda gasnya Adalah bentuknya berubah-ubah Sesuai bentuk wadah atau tempatnya Nah ketika kita tiupkan udara di balon Maka bentuk udaranya akan seperti balon Ketika kita tiupkan udaranya di kantong plastik Maka bentuk gasnya akan seperti kantong plastik Jadi ini adalah sifat benda gas Bentuknya berubah-ubah Sesuai bentuk tempat atau wadahnya Nah ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan ini adik-adik Kalau nanti balonnya berbentuk love Ya nanti udaranya juga akan berbentuk love adik-adik Kalau balonnya berbentuk boneka Seperti ipin-ipin misalnya Nah itu juga akan berbentuk seperti itu Karena gas itu sifatnya berubah-ubah Sesuai bentuk wadah atau tempatnya Benda gas jika dipindah tempat Maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya Jika gas dimasukkan ke dalam balon Maka ya bentuknya seperti balon Jika dimasukkan ke dalam botol Maka bentuknya akan seperti botol Meniup balon Nah ini ada bacaan ini Balon terbuat dari bahan karet Karet itu bersifat lentur dan elastis Makanya bisa mengembang Saat kita meniup balon Udara masuk ke dalam balon Balon yang kita tiup akan menggelembung Udara akan menekan balon ke segala arah Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon Begitu juga dengan kantong plastik Artinya bentuk udara itu mengikuti bentuk wadah atau tempatnya Jawablah Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan di atas Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon adik-adik? Ya bentuknya seperti balon Lalu yang kedua Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuknya seperti bentuk plastik ya Jadi disini plastik bukan el itu ya Lalu yang ketiga Apakah semua bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik Apakah sama bentuk udaranya? Bentuk udaranya akan berbeda ya adik-adik ya Sesuai tempatnya Jadi bagaimana menurutmu Sifat udara itu Sifat bendagas atau udara itu Bentuknya selalu berubah-ubah Sesuai bentuk wadah atau tempatnya Permainan kepala pundak lutut kaki Nah adik-adik kita akan belajar tentang permainan kepala pundak lutut kaki Nah ini ya permainannya seperti ini Disitu kakinya itu mengapit balon ya adik-adik ya Jangan sampai balonnya pecah ya Nah permainan kepala pundak lutut kaki ini membutuhkan konsentrasi Kalian tahu ya lagunya Kepala pundak lutut kaki lutut kaki Kepala pundak lutut kaki lutut kaki Mata telinga mulut dan hidung Kepala pundak lutut kaki lutut kaki Itu lagunya nanti kalian bisa cari ya Lagu kepala pundak lutut kaki Nah jika dalam lagu menyebutkan kata kepala Berarti siswa harus memegang kepala Jika dalam lagu menyebutkan kata pundak Berarti siswa bisa memegang pundak Jangan salah ya adik-adik ya Lagunya syairnya menyebutkan kepala Tetapi kamu malah pegang pundak Itu salah adik-adik Jika dalam lagu itu menyebutkan kata lutut Berarti siswa memegang lututnya Jika dalam lagu menyebutkan kata kaki Maka siswa memegang kata kaki Memegang bagian tubuh kaki adik-adik Jadi itu permainan kepala pundak lutut kaki Ayo membaca Bermain itu ada aturannya Setiap aturan permainan harus dipatuhi Ketika bermain kita tidak boleh curang adik-adik Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja Di rumahku juga ada beberapa aturan Teman-teman mau tahu Nah ini ya Si Benny ini mau beritahu Bahwa dimanapun ada aturan Bermain pun ada aturannya Dan kita tidak boleh curang Aturan itu dibuat untuk dipatuhi Bukan untuk dilanggar Nah aturan itu membuat hidup kita menjadi tertib Sekarang ini adalah aturan yang ada di rumah Nah mungkin adik-adik di rumah juga ada aturan Yang diterapkan oleh keluarga kalian Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah Benny Contohnya aturan yang ada di rumah Benny Jadi bangun pukul 5 Bangun itu merapikan tempat tidur Selalu izin saat berpergian Tidak boleh lupa waktu saat bermain Harus membersihkan meja dan mencuci piring Setelah makan Mengerjakan PR Sore hari membantu orang tua Belajar Ini belajar ya Pukul 19 Tidurnya pukul 21 Nah ini adalah aturan di rumah Udin Di rumah Benny Nah kamu bisa menulis aturan yang ada di rumah kalian masing-masing Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai Nah disini ada kegiatan Nah kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan Yang pertama menonton sampai larut malam Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan adik-adik Ya kalau menonton TV atau menonton film sampai malam Tidak boleh dilakukan Nanti paginya kita bisa kesiangan adik-adik Bisa terlambat masuk sekolah ya Yang kedua kegiatannya membantu ayah dan ibu Apakah perlu dilakukan? Ya ini perlu dilakukan Mengerjakan PR Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya perlu dilakukan Bermain dengan curang Nah ini Yang mana nih? Tidak boleh dilakukan Minta izin kepada orang tua bila akan berpergian Ini juga perlu dilakukan Demikian adik-adik Pembelajaran kita di tema 2 Sub tema 1 Pembelajaran yang ke 5 Semoga video pembelajaran Kak Citra ini Bantu kalian saat belajar di rumah Jadi kalian lebih memahami Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati